Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'anju Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab sahih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada bab ke-32 Yaitu tentang babun ahabud-dini ilallah azzawajalla adwa muha Itu perbuatan dalam agama Islam yang paling dicintai Allah SWT Adalah yang paling berkesinambungan Maksudnya begini Amal itu ada yang sesekali Ada yang berkesinambungan terus-menerus Maka kalau disuruh memilih Amal yang paling dicintai dalam Islam itu amalan yang terus-menerus Sholat lima waktu misalnya Jadi sholat lima waktu itu dikerjakan bukan hanya sehari saja Setelah itu sudah enggak Terus-menerus Atau sholat sunat misalnya Sholat-sholat tahajud Itu misalnya ada orang mengerjakan sholat malam Langsung 50 rekaat atau 80 rekaat Nah itu tidak disukai Jika dibandingkan dengan sholat malam dikerjakan Malam ini 8 rekaat Besok 8 rekaat Besok lagi 4 rekaat Besok lagi 2 rekaat Tapi terus itu lebih dicintai Nah maksudnya begitu Nah dalam bab ini Imam Bakhori itu menuliskan hadis nomor 43 Kita bacakan hadisnya Hadassana Muhammad bin Al-Musanna Hadassana Yahya Dalam hadis ini diceritakan bahwa Rasulullah SAW masuk ke rumah Siti Aisa Kemudian disamping Siti Aisa Ada seorang perempuan Dan Siti Aisa menceritakan kepada Rasulullah Bahwa perempuan ini sholatnya hebat Begini, begini, begini Maka Rasulullah SAW Berhentilah Kerjakanlah ibadah sesuai dengan kemampuan kalian Demi Allah Allah tidak akan bosan Menerima atau memberi pahala kepada kalian Sehingga kalian sendirilah yang bosan Dan sebaik-baik agama yang paling dicintai oleh Allah Ada perbuatan yang kontinu atau berkesinambungan Dilakukan oleh seseorang Nah singkatnya begini Hadis ini menceritakan bahwa Ketika Rasulullah SAW Masuk ke dalam rumah Siti Aisa Kebetulan di rumah Siti Aisa itu Ada tamu seorang perempuan Dimana perempuan ini Mas Uhur rajin sholat Rajin sholat malam Bahkan beliau itu jarang tidur malam Gara-gara sholat Nah perbuatan sholat malam Sehingga meninggalkan tidur malam Yang ketahuan ini Oleh Rasulullah dilarang Dengan kata lain Kalau mau sholat Jangan begitu Kalau mau sholat malam Semampunya saja Seperti misalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dalam sebagian riwayat Tiga belas rekaat misalnya Dengan sudah plus mitir Atau delapan rekaat Besok lagi delapan rekaat terus Kalau wanita ini enggak Misalnya dia dari Setelah Isa terus Sholat sampai suhu tidak Sholat Nah ini perbuatan yang Keterlaluan Di dalam Islam Tidak sesuai dengan Perbuatan-perbuatan yang Melewati batas seperti ini Pada akhirnya Akan membuat Seseorang bosan Dan pada akhirnya Kemudian akan membuat Seseorang Justru meninggalkan Ibadah tersebut Tujuannya Kepengen mengumpulkan Banyak pahala Tetapi yang diperoleh Justru maksiat Kenapa? Iya Maksiat kepada Rasulullah Yang mengajarkan Tahajud Yang mengajarkan Sholat malam Sekuat mungkin Prinsipnya Sehingga kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Disini mengajarkan Kepada kita Prinsip-prinsip Ibadah Yang pertama Ketika menjalankan Suatu ibadah Tentu Matutikun Sesuai dengan Kemampuan kita Selagi Sesuai dengan Carian Misalnya Dalam konteks ini Rasulullah Mengajarkan kepada kita Sholat para belapan Rekangat Atau tiga belas Rangat Ya sudah Kita laksanakan Delapan Rekangat Kalau malam Lalu yang kedua Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kepada kita itu Prinsip Ibadah Mudawamah Terus menerus Kontinu Malam ini Delapan Besok lagi Delapan Besoknya Delapan Terus Kontinu Rutin Yang kedua Lalu yang ketiga Itu Jangan Bosan Bosan Terus Jangan Beranggapan Bahwa Ah Mumpung Senang Sholat Terus Tidak Karena Banyak Ibadah Lain Yang akan Terganggu Ketika kita Terlalu Keterlaluan Di dalam Ibadah Sholat Malam Misalnya Ketika kita Sholat Malam Sampai Subuh Maka Siapa Yang akan Terganggu Istri Kita Yang seharusnya Kita layanin Di waktu Malam Akan Terganggu Ini sudah Masih Karena Sholat Malam Maka Siapa Yang akan Terganggu Pekerjaan Kita Di waktu Hari Pagi Hari Seharusnya Setelah Sholat Tubuh Orang-orang Sudah Bisa Biar Pesawat Biar Pergi Ke Pasar Biar Pergi Ke Kantor Ini Dibenci Oleh Islam Dibenci Oleh Agama Islam Kelihatannya Dia Berbuat Soleh Tapi Pada Dasarnya Dia Akan Meruntuhkan Seni-seni Syariat Islam Seperti Apa Menafkahi Lahir Batin Istri Mencari Tolapul Halal Untuk Anak Istri Untuk Bekerja Dan Lain-lain Dan Lain-lain Jadi Itu Saya Ulangi Lagi Jadi Kalau Pertanyaannya Kan Begini Iman Seperti Yang Sudah-sudah Itu Kan Bertingkat Tingkat Bercabang Cabang Nah Salah Satu Cabang Dari Keimanan Salah Satu Cabang Dari Keislaman Adalah Mengerjakan Sesuatu Secara Kontinu Terus Menerus Ini kan Ibarat Peristiwa Khusus Oleh Imam Bokhari Dijenerisasi Menjadi Kaidah Umum Itu Hadis Nomor 43 Coba Ke 32 Ini Ada Berapa Hadis Kita Rupanya Cuma Satu Hadis Pada Penjelasannya Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Disini Menulis Menuliskan Beberapa Hadis Misalnya Ada Seorang Perempuan Bersamaku Kata Aisyah Ketika Perempuan Tersebut Berdiri Rasulullah Bertanya Siapa Perempuan Ini Ya Aisyah Maka Aisyah Menjawab Ya Rasulullah Ini Adalah Bulanah Seorang Perempuan Yang Paling Ahli Ibadah Di Madinah Jadi Perempuan Yang Dimaksud Di Kota Madinah Waktu Itu Terkenal Sangat Ahli Ibadah Karena Serka Melaksanakan Sholat Nah Ini Contoh Orang Yang Sholat Tetapi Malah Dikritik Rasulullah Kenapa Karena Sholatnya Keterlaluan Jadi Kalau Mau Dikritik Rasulullah Soalnya Biasa Biasa Saja Tahajud Tidak Sampai Kebanyakan 8 rekangat Cukup 13 rekangat Cukup Biasanya Lakukan Ibadah Yang Lain Pada Hadis Yang Lain Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Menuliskan Ak Lifu Minal Amali Matu Tikuna Ba Inna Wahala Yaman Lu Minas Tawabi At Tadamallu Minal Amali Nah Disini Kerjakanlah Perbuatan Semampu Kalian Ibarat Bangun Malam Kita Baca Quran Sudah Ngantuk Sudah Tidur Lagi Nanti Kalau Misalnya Sudah Bangun Baca Quran Lagi Baca Lagi Ngantuk Lagi Tidur Lagi Kira Kira Itu Gak Usah Maksa Maksain Karena Allah Pun Tahu Seberapa Kemampuan Kita Kenapa Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Malas Memberikan Pahala Sehingga Kita Marah Sendiri Beramal Pada Hadis Yang Lain Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Menuliskan Wa Inna Ahabbal Amali Illallah Madhu Wima Alehi Wa In Qolla Karena Sesungguhnya Amal Amal Yang Paling Dicintai Adalah Amal Walaupun Sedikit Tetapi Terus Mener Terus Menerus Mulai Sekarang Kalau Kita Beribadah Lakukan Sesuai Tuntunan Syari Syariat Tidak Usah Berlebihan Tidak Terlalu Semangat Biasa Mudah-mudahan Bermanfaat Rabbana Taqabbal Minna Innak Anta Samih Al-Alim Wattub Alayna Innak Anta Tawab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astagfiruka Wa Atubu Ilayi War Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh